Otoritas jasa keuangan OJK tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan batas minimal permodalan bank. Dalam 3 tahun ke depan, OJK berharap tidak ada lagi bank-bank yang memiliki model inti di bawah 1 triliun rupiah. Perbankan diharapkan bisa memanfaatkan masuknya dana-dana dari luar negeri atau dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Otoritas jasa keuangan OJK berharap repatriasi dana ini akan memperkuat struktur permodalan bank. Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, mengatakan masuknya dana repatriasi bisa dimanfaatkan oleh perbankan nasional untuk menambah modal, terutama bank-bank dengan modal inti di bawah 1 triliun rupiah. OJK berharap dalam 3 tahun ke depan tidak ada lagi bank dengan modal inti di bawah 1 triliun rupiah. Hingga akhir Februari lalu masih terdapat 40 bank yang masuk kategori buku 1. Bank-bank dengan modal inti di bawah 1 triliun rupiah tersebut terdiri dari 36 bank umum dan 4 bank syariah. Tentunya bisa jadi strategik partner, menambah kapasitas pemodalan bank. Ini juga sangat terbuka untuk menambah daya saing perbankan kita. Ini juga penting karena kita sudah di dalam kompetisi mea. Jadi makanya kemarin sampai ketua mengatakan kayaknya kita ingin memikirkan bank-bank kecil yang modal intinya masih di bawah 1 triliun rupiah. Nah itu kan butuh tambahan modal. Dengan meningkatnya permodalan terutama untuk bank buku 1, OJK berharap perbankan nasional bisa lebih efisien dan lebih kuat untuk bersaing di tingkat ASEAN. Dari Jakarta, Francis Kalusuba, Dedek Mamiyati, TV One mengabarkan.